Meski dalam keadaan sehat dan sadar, seorang pria berusia 65 tahun warga kecamatan Bumiwaras Tega mengimingkan sejumlah uang demi melancarkan aksi bejatnya terhadap bocah 6 tahun. Mirisnya, pelaku merupakan tetangga dari korban dan telah lama saling mengenal dengan keluarga anak tersebut. Beruntung, jajaran Polsek Teluk Betung Selatan bertindak cepat menangkap pria berinisial HD tersebut di dalam kediamannya sendiri, pada Senin 3 Januari 2022. Kapolsek Teluk Betung Selatan, Kompol Hari Budianto menjelaskan pada selasa 4 Januari 2022, berdasarkan pengakuan HD, ia baru pertama kali melakukan hal bejat tersebut, akan tetapi polisi tetap melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui motif dan beberapa banyak korbannya. Seperti ini, kami masih lakukan pemeriksaan lebih dalam, kami masih belum bisa telah menyampaikan secara mendetail, karena kami masih menyiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang menguatkan terhadap yang kita lakukan. Menurut tersangka ini sudah berapa kali melakukan hal itu terhadap barban Pak? Sementara pengakuan masih sekali, kami masih memperdalam siapa yang dilakukannya lagi, apakah ada lagi atau hanya terhadap barban. Modus ya seperti biasa, dia mengiming-imingi sesuatu, sementara itu nanti kita akan mendalemin lagi, sementara kami masih belum karena ini proses pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian pencabulan ini sendiri terjadi saat pelaku memanggil korban yang sedang berdiri di depan rumahnya agar masuk ke dalam. Saat kondisi dirasa aman oleh pelaku, dia pun langsung memeluk dan membaringkan korban dan terjadilah hal di luar perikem manusiaan. Korban sebenarnya sempat menangis karena merasa sangat ketakutan. Akan tetapi kakek ini berhasil membujuk korban sehingga bocah tersebut mau tak mau mengikuti kehendaknya. Kakek sadar bahwa kakek telah melakukan perbuatan itu. Sadar. Tergasi duit, akhirnya dia mau melakukan itu. Dari Bandar Lampung, Didit dan Wulan, Kupas TV, melaporkan.